Jumlah anak yang putus sekolah naik 10 kali lipat selama pandemi. Hal itu diungkapkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Banyak orang tua yang beranggapan pendidikan jarak jauh selama pandemi tidak memberikan kemampuan bagi anak-anak mereka. Sehingga belajar dari rumah dinilai tak ada bedanya dengan tidak sekolah. Selain itu faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab tingginya angka putus sekolah. Terkait dengan temuan itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meminta Kemendik Putristek tak berhenti pada pendataan saja. Negara harus hadir untuk memenuhi hak pendidikan. Pemerintah harus membuat program bantuan bagi anak yang terdampak pandemi sehingga meminimalisir siswa putus sekolah. Di meliputan berita satu. Pemirsa, angka anak putus sekolah tingkat dasar di Indonesia naik 10 kali lipat selama pandemi COVID-19 ini. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab tingginya anak putus sekolah. Untuk itu negara wajib hadir untuk memenuhi hak atas pendidikan. Untuk membahas hal ini, Pemirsa, sudah terhubung bersama kami melalui telekonferensi. Ada Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Ibu Retno Listiarti. Selamat siang, Ibu Retno. Selamat siang. Baik, dan juga telah terhubung bersama kami ada Ketua Komisi 10 DPR, Pak Saiful Huda. Selamat siang, Pak Saiful. Selamat siang, Ibu Retno. Dan kali ini kita juga lengkap ya, karena bergabung dengan melalui samungan tofan ada Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK. Ada Ibu Femi Eka Kartika Putri. Selamat siang, Ibu Femi. Apa kabar? Selamat siang, Alam Sekolah, Pak Ibu. Baik. Ibu Femi, bagaimana Kemenko PMK melihat data ini? Angka anak putus sekolah naik 10 kali lipat. Bagaimana, Ibu? Terima kasih, Mbak, untuk kesempatannya. Jadi, untuk membangunan SDOM, setiap peningkatan kualitas SDOM ini menjadi salah satu bisnis-bisnis dari Bapak Presiden Jokowi. Jadi, kita semua harus memasukkan dan mengawal singkatan kualitas SDOM tersebut terjadi, walaupun pada masa pandemi COVID-19. Nah, tadi disampaikan bahwa putus SD itu 10 kali lipat, ya. Mungkin itu karena keperhatian Ibu Suwarti sebagai seksien-seksien menghibur tingginya angka putus sekolah, ya. Namun demikian, ketika kami cek kembali, data-data ini ternyata tidak sampai 10 kali lipat, Mbak. Jadi, itu memang keperhatian beliau, ya, melihat tingginya angka putus sekolah. Tapi, ketika saya cek lagi, data putus SD ini di tahun 2018-2019, tahun ajaran 2018-2019, ini sekitar 57.426. Kemudian, tahun ajaran 2019-2020, ini naik memang, menjadi 59.443. Nah, ketika tahun ajaran 2020-2021, malah turun menjadi 14.430. Jadi, apa namanya itu, ini tetap menjadi perhatian kita, walaupun datanya turun, tapi angka putus sekolah tadi memang menjadi keperhatianan kita semua. Jadi, keperhatianan pemerintah khususnya. Begitu, Mbak. Nah, memang angka-angka tersebut harus didalami lagi, ya, Mbak. Karena, jenjang peninggikan dasar, itu adalah jenjang, apa, jenjang, esnya adalah jenjang peninggikan dasar, nah, itu adalah tanggung jawab peminta kabupaten kota. Jadi, untuk melihat putus sekolah itu memang harus disaitkan dengan di mana terjadinya, provinsi apa, di kabupaten apa. Nah, begitu, Mbak. Baik. Baik, saya ingin ke Pak Saiful dulu. Pak Saiful, kalau kata Ibu Femi, mungkin angkanya tidak sampai 10 kali lipat, tapi dengan adanya penambahan dari anak putus sekolah, ini kan suatu fenomena di masa pandemi ini. Bagaimana pendapat Anda, Pak Saiful? Betul. Dan kita minta pada Agamendiput Ristek untuk melakukan mitigasi. Ini bagian dari langkah kita untuk mengantisipasi pasca pandemi COVID-19. dan angkanya memang memprihatinkan, Mbak Juli. Nah, tingkat putus sekolah yang memprihatinkan ini, dan angkanya cukup tinggi sebenarnya. Tapi terlepas dari itu, terlepas perdebatan menyangkut soal angka, yang paling baik hari ini adalah, sesetepatnya Agamendiput untuk melakukan mitigasi, ada di kabupaten mana saja, dan langsung melakukan intervensi, melalui program-program yang sifatnya memastikan bahwa anak-anak muda Indonesia, anak-anak didik kita bisa sekolah kembali. Nah, tentu terkaya dengan ini, perlu betul disinergikan secara maksimal, Agamendiput dengan pihak pemerintah daerah, dalam dinas pendidikan yang ada di kabupaten kota, di seluruh Indonesia, dalam rangka mengantisipasi ini semuanya. Trend atau kecenderungan ini, ada dua hal yang saya lihat, Mbak Juli. Yang pertama, selain soal menurunnya daya buli masyarakat, dan itu berefek kepada menurunnya daya ekonomi masyarakat kita di Indonesia, faktor yang lain adalah, orang tua merasa dua tahun ini, proses penyelenggaraan pendidikan tidak bisa berjalan dengan maksimal. Dan orang tua membayangkan, tahun depan juga membayangkan akan terjadi hal yang sama, lalu banyak kita temukan di berbagai daerah, banyak orang tua yang tidak lagi mendaftarkan anaknya untuk ke sekolah. Faktor yang lain memang banyak anak sekolah yang berpindah profesi, berubah profesi, tidak lagi sebagai pelajar, tapi membantu orang tuanya karena kesulitan ekonomi di lapangan. Nah, terkait dengan ini, karena ini sifatnya menyangkut daya beli masyarakat yang turun, ekonomi yang turun, dan kemudian persepsi orang tua yang merasa dua tahun ini tidak bisa berjalan maksimal, proses pendidikan, dan akan terjadi bayangannya di masa yang akan datang. Saya kira ini perlu terobosan-terobosan yang dilakukan oleh pihak MN Dibut, meyakinkan semua orang tua di Indonesia yang punya anak-anak yang semestinya sekolah harus disekolahkan, apapun situasinya. Karena mereka adalah masa depan Indonesia, dan untuk ini tidak gampang Mbak Juli ini perlu menjadi arus utama juga dari pihak MN Dibut selain menangani learning loss yang sedang kita alami hari-hari ini. Dua faktor ini sama-sama bahaya ini Pak Saiful, yaitu masalah daya beli menjadi alasan putus sekolah. Kemudian masalah pemahaman bahwa proses belajar-mengajar di sekolah saat ini tidak maksimal. Kalau ini terus-menerus berlangsung, kan bahaya untuk penerus generasi kita ya. Bagaimana pendapat Anda, Ibu Retno? Ya, tentu saja ya. Ini apa, membahayakan gitu. Jadi, kalau kami ketika masuk pengawasan pembelajaran tatap muka di tahun 2020, memang kami menemukan angka putus sekolah yang lumayan gitu. Jadi, setiap datang ke sekolah kita tanya, ada nggak anak yang putus sekolah selama pandemi ini? Ternyata ada gitu. Jadi, kalau kasus menikah, karena menikah itu ada 119 kasus. Ini di 9 provinsi ya. Kemudian yang kedua adalah angka yang putus sekolah karena dia harus bekerja. Nah, ini angkanya di 2020, kalau di 2020 yang menikah 119, di 2021 hanya 33. Tapi, kalau yang bekerja, di tahun 2020 itu ada 2. Di 2021 itu ada 7. Nah, tapi yang di 2021 cukup menarik penambahannya adalah anak-anak putus sekolah karena dia kecanduan gadget. Jadi, itu ada 18 kasus yang kami temukan lantaran dia harus berobat, harus berobat ke psikiater dan memang tidak boleh bersentuhan dengan gadget. Jadi, pada saat PJJ dilakukan, dia memang jadi nggak bisa sehingga mau nggak mau jadi cuti atau berhenti sementara. Itu sebenarnya angka yang kita dapat dampak dari pembelajaran jarak jauh ya. Nah, lalu yang bahayanya apa ya? Karena tadi tidak sekedar learning loss kan akhirnya. Jadi, anak-anak putus sekolah salah satunya yang tadi Pak Saiful katakan soal daya beli itu terjadi karena pengaduan di KPAI pada tahun 2021 total itu 36 kasus anak terancang putus sekolah atau dikeluarkan dari sekolah karena tidak mampu membayar uang SPP. Ya, ini yang kemudian kita mediasi. Beberapa kemudian tidak jadi dikeluarkan gitu ya. Tetapi sekolah-sekolah swasta ini mayoritas adalah sekolah-sekolah swasta dan posisinya di SMK itu yang terbanyak. Demikian, Mbak. Sebenarnya jadi tampak kompleks ya sebenarnya apa alasan dari anak-anak ini putus sekolah. Saya kembali ke Ibu Femi. Jadi, apakah ada langkah khusus dari Kemenko PMK ini melihat bagaimana angka dari anak putus sekolah saat ini Ibu Femi di masa pandemi ini? Yang sudah saya sampai kata tadi, Mbak. Jadi, pendidikan itu kan sudah dibagi-bagi kewenangannya. Dari Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah. Sejak pendidikan dasar, SP, bahkan mulai dari PAUD, SP, SMK itu merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Kota. Kemudian, SMK, Provinsi, Pendidikan Tigi, Pemerintah Pusat. Nah, sekarang kita melihat lagi permasalahan itu ada di mana sebetulnya. Kalau kita lihat di buku Statistik Pendidikan itu jelas. Ya, provinsi-provinsi mana yang memang selama ini memang ada di peringkat yang itu-itu terus. Bahkan tidak pada masa pandemi pun juga demikian. Maaf, Bu Femi, saya potong sebentar. Artinya di sini pemerintah menduga bahwa kemungkinan besar ini ada di luar Pulau Jawa atau tidak merata di seluruh Indonesia. Ya, kalau kita lihat di Statistiknya ya, Mbak, ya. Jadi memang putus sekolah itu memang ya terjadinya memang di situ-situ saja, gitu loh. Tidak beralih ke provinsi yang lain, enggak. Nah, oleh karena itu memang apa namanya itu pemerintah melalui Sema-Sema Bantuan Sosial kan sudah jelas, Mbak. Memasukkan bahwa keluarga-keluarga yang miskin, keluarga tidak mampu tetap mendapatkan bantuan PKH untuk apa namanya itu, keluarga supaya mereka ini enggak putus sekolah. Nah, memang harus disudih lebih lanjut untuk apa sebetulnya bantuan-bantuan tersebut itu dipergunakan oleh keluarga-keluarga ini. Kan mereka harus memastikan anak-anak ini apa, terus cukupi kebutuhan apa, makannya kemudian, kesehatan makannya, kemudian juga bagaimana mereka colas kebutuhan belajarnya semua apa, keluarga yang mungkin tadi juga anaknya mendapatkan kartu nisya pintar. Nah, itu yang apa, menjadi apa namanya itu sebetulnya menjadi modal supaya anak itu tidak putus sekolah, gitu loh, Mbak. Baik, artinya disini juga pemerintah pusat masih mengevaluasi terus ya, Bu bagaimana proses pembelajaran selama ini, selama pandemi khususnya? Iya, betul. Ya, bahkan kan bantuan-bantuan operasional sekolah mohon maaf nih pakai masker jadi ngomongnya enggak bisa bebas juga bisa dipergunakan itu membeli kuota, kan kuota untuk apa apa, gitu kuota data jadi sebetulnya apa ya sudah banyak yang dilakukan pemerintah nah, tapi kembali lagi gitu ya bagaimana penggunaan apa, bantuan-bantuan tersebut oleh keluarga-keluarga supaya anaknya ini tetap sekolah oke, oke karena untuk kebutuhan apa, kehidupan sehari-hari untuk keluarga miskin udah dari udah ada bantuan dari PKH ya kan sekolahnya dapat KIP, gitu dan beberapa kawasan-kawasan memberikan bantuan dia siswa loh gitu jadi sebetulnya kalau kita lihat data tadi mbak data dari statistik pendidikan dari KMBQ itu tidak separah yang dibayangkan gitu ada sekolah memang ada tapi tidak sampai sebuah lipat baik memang ada beberapa kebijakan juga dari pemerintah daerah yang sebenarnya bisa dimaksimalkan beberapa waktu kita lihat selain daripada bantuan sosial ada pendidikan jarak jauh misalnya dan juga PTM yang kemudian agak sedikit penyesuaian ya dengan kebijakan dari pemerintah pusat juga nah kita lihat bagaimana sebenarnya strategi yang bisa disesuaikan nantinya untuk mengantisipasi angka anak putus sekolah ini semakin meningkat usah jidak kita akan bahas pemirsa tetaplah bersama kami di lunch talk ya pemirsa berdasarkan data selama 2019 sehingga 2020 tingkat sekolah dasar memiliki angka putus sekolah tertinggi di saat pandemi ada 59.443 siswa yang putus sekolah dan berikut kita lihat data angka putus sekolah menurut jenjang pendidikan baik pemirsa itu dia angka dari anak putus sekolah dari SD hingga SMK tadi kita lihat saya ingin ke Ibu Femi Ibu Femi ada beberapa strategi yang telah dilakukan sebenarnya termasuk dari pemerintah daerah yang menjadi ujung tombak kepada masyarakat untuk bisa mengatasi hal ini salah satunya adalah strategi PJJ PTM begitu ya nah menurut Anda apakah hal ini juga harus disesuaikan dengan situasi saat ini dimana angka anak putus sekolah juga meningkat ya memang Mbak maaf ya ada ada keramaian tadi tadi memang ya sudah disebutkan tadi sudah banyak yang disiapkan pemerintah daerah ada pembelajaran jarak jauh kemudian pembelajaran berbasis apa YP desa pembelajaran banyak sekali ya ya betul nah sekarang masalahnya itu sebetulnya ada di dalam keluarga karena anak tidak ke sekolah anak itu di keluarga nah yang ditutupkan adalah bagaimana ya bimbingan dari orang tua ini kepada anak-anak mereka jadi ketika pendidikan itu sudah diserahkan keunangannya kepada pemerintah daerah ya secara berkenjang tadi nah sekarang bagaimana ya orang tua ini dalam masa pandemi COVID-19 ini betul-betul membimbing anaknya untuk belajar kecuali memang anak-anak yang memang orang tuanya meninggal karena orban COVID-19 memang harus ada strategi khusus supaya anak-anak ini timbul semangatnya timbul motivasinya dalam kondisi pandemi COVID-19 ini ya sebetulnya sekarang ini kan bisa ya pandemannya itu dan mudah sekali kita mengakses apa belajar-belajar online dari itu dan sebagainya tapi itu tadi bagaimana apa namanya itu upaya orang tua supaya supaya mereka bisa membimbing anak-anaknya belajar tadi gitu loh kalau mereka nggak diawasi nggak didorong-dorong kan mereka cuma main mbak di rumah dengan hati mbak baik di situasi pandemi saat ini tentunya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan itu memang betul-betul harus ditingkatkan begitu ya bu tapi di sini juga masyarakat ingin melihat pemerintah ikut hadir dalam masyarakat bisa tetap semangat menjalani pendidikan terutama di masa pandemi ini ibu Femi kita akan lihat bagaimana langkah-langkah pemerintah tentunya dukungan dari Kemenko PMK juga ibu Femi terima kasih telah bergabung bersama kami sejak hari ini pasti ya kami terus mendorong betul-betul terima kasih mbak karena itu anak tembaga adalah anak yang harus dipastikan mereka tetap memperolehnya memperoleh semua hak anak tidak hanya pendidikan pendidikan kesehatan pengasuhan oleh orang tua dan oleh masyarakat kepada anak-anak ini penelitian terima kasih ibu Femi selamat siang saya ingin ke Pak Saiful Pak Saiful komisi 10 ini kan sempat mendukung PTM tapi ternyata PTM ini membuat banyak orang tua ternyata berpikir akan ada COVID di sana potensi anak mendapatkan terinfeksi COVID ada kemudian PTM pun tidak menjadi maksimal karena ada PTM terbatas dan sebagainya bagaimana Anda melihat hal ini memang sejak bulan November kita dorong supaya ada PTM 100% karena semangatnya waktu itu hasil survei tingkat learning loss kita cukup tinggi sekali sementara PJJ belum ada praktek yang baik yang maksimal untuk dijadikan sebagai satu-satunya cara karena itu waktu itu opsi terbaik adalah PTM dan akhirnya bulan Januari dimulailah PTM 100% nah pada rakert yang terakhir tentu kita minta kepada Kemendikut melip memimpin semua proses dinamika yang terjadi di lapangan walaupun sudah keluar SKP empat menteri dengan berbagai aturan apa yang harus dilakukan oleh sekolah ketika kena salah satu muridnya terkena COVID dan seterusnya tapi itu tidak cukup dalam situasi begini kita ingin Kemendikut melip betul memimpin proses mitigasinya dalam rangka untuk menyevaluasi terutama di daerah-daerah yang tidak dimungkinkan PTM 100% nah saya bersyukur kemarin Pak Presiden mengeluarkan statement yang meminta PTM 100% dievaluasi bayangan saya sih sebenarnya tidak harus Presiden sebenarnya Kemendikut cukup menurut saya untuk mengumumkan ini tapi kelihatannya porsinya diambil oleh Presiden mungkin pada posisi tingkat kegentingan yang urgent dan harus secepatnya dilakukan evaluasi prinsipnya mbak murid kita tetap harus belajar jadi jangan sampai tidak belajar kalau kemudian opsinya dirubah menjadi PTM 50% atau sepenuhnya PJJ kembali itu opsi yang saya kira pemerintah daerah yang lebih paham situasinya di lapangan tapi semangatnya Kemendikut yang tetap harus memimpin secara langsung proses mitigasi apa yang terjadi di daerah-daerah Pak Presiden umumkan ada tiga provinsi yang sudah dipastikan harus dilakukan evaluasi yaitu provinsi DKI Banten dan Jawa Barat saya kira ini sesepatnya harus dilakukan evaluasi dan kita minta KMD sesepatnya melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah tapi justru di tiga wilayah itu kan sebenarnya provinsi yang sudah lumayan berkembang dari sisi teknologi dan backbone internet kalau misalnya memang harus ada PTM terbatas dan ada penyesuaian untuk PJJ apakah tidak ada kekhawatiran juga dari Komisi 10 Pak Saiful kalau di daerah lain ternyata fenomena yang terjadi anak-anak putus sekolah karena tidak didukung fasilitas dan juga infrastruktur yang memadai ya isu terkait dengan putus sekolah ini sebenarnya ada ada faktor di luar urusan metode proses pembelajaran baik itu PJJ maupun PTM jadi isu terkait dengan putus sekolah ini lebih kepada anak-anak kita yang tidak mau melanjutkan tidak bisa melanjutkan karena faktor ekonomi orang tuanya yang kedua ada faktor orang tuanya yang tidak mau lagi menyekolahkan anaknya karena dibayangkan tetap akan terjadi suasana begini sudah bayar lalu tidak sekolah karena orang tua punya asumsi PJJ itu tidak sekolah karena anaknya masih di rumah terlebih-lebih kalau kita mendapat di profil orang tua anaknya 5 HPnya 1 sekolah saat bersamaan ambil pasti 4 anaknya tidak sekolah dalam konteks ini lalu orang tua menyimpulkan ngapain daftarin anaknya untuk melanjutkan sekolah kalau situasinya tidak ada sekolah sesungguhnya karena tidak bisa mereka berangkat ke sekolah nah inilah persepsi inilah yang saya kira perlu diluruskan dan saya kira teman-teman sekolah dinas pendidikan dan teman-teman harus mengantisipasi betul model yang semacam ini dan butuh langkah konkret yang sifatnya spesifik untuk mengatasi hal-hal yang semacam ini baik Pak Saiful saya ingin ke Ibu Retno tadi dari beberapa faktor dan juga laporan ke KPI cukup kompleks tidak hanya masalah orang tua kemudian masalah anak yang mungkin semangatnya sudah turun ada juga soal menikah dan sebagainya dan itu terjadi di berbagai daerah di Indonesia Ibu Retno nah langkah dari KPI untuk bisa membuat satu strategi agar pemahaman di masyarakat itu sama tentang bagaimana pentingnya pendidikan untuk masa depan itu seperti apa ya memang KPI ini kan lembaga pengawas ya kami memang tidak bisa memiliki program seperti sosialisasi misalnya dalam undang-undang gak ada namun kami bisa memberikan rekomendasi sebagai bentuk advokasi kebijakan dari hasil tentu kajian dan pengawasan nah salah satu yang kami berikan memang tadi angka perkawinan yang anak yang cukup tinggi itu kami melihat daerah tadi yang Bu Penny bilang bahwa itu daerahnya yang sebelumnya juga misalnya dengan kasus yang sama itu sebenarnya terjadi juga untuk NTB jadi NTB itu memang angka perkawinannya tinggi nah ketika kami melakukan pengawasan tinggi bahkan bukan sekedar tinggi naik gitu dibandingkan jika pengawasan kami sebelumnya memang kami tidak bisa pengawasan seluruh Indonesia gitu tetapi setidaknya per tahun itu ada sekitar 14 provinsi nah yang kedua adalah kami melihat ini kan kompleksnya adalah kayak anak-anak yang mampu sebenarnya anak-anak itu dari keluarga mampu secara ekonomi tapi dia terpaksa berhenti sekolah karena kecanduan geje tadi itu semua keluarga mampu gitu ya lantaran tidak ada pendampingan ya kemudian mereka kecanduan jadi pagi itu mereka tidur jadi jam tidurnya berubah ya dan itu di luar pengawasan orang tuanya kerja jadi orang tuanya berpikir nanti anaknya bangun dia berangkat pagi ternyata baru tahu dari gurunya setelah sebulan setelah tiga bulan gitu karena anaknya gak pernah ikut lagi PJJ nah ketika PTM ternyata banyak juga anak-anak yang mesti dirayu-rayu untuk berangkat jadi anak-anak ini juga sudah enjoy dengan PJJ itu juga ada gitu dan itu rata-rata justru dari keluarga yang mampu jadi memang bukan masalah ekonomi ya kalau di keluarga ini tapi masalah pada tadi pendampingan dan pengasuhan selama ini nah itu kan problem-problem yang menurut kami memang punya masalah tapi kalau itu adalah masalahnya di pemerintah daerah maka dari data-data itu kita gak ngasih rekomendasi jadi misalnya tingginya pelaporan terkait dengan putus sekolah dengan ancaman putus sekolah karena gak bisa bayar selama berbulan-bulan maka itu kemudian kita petahkan ini daerahnya mana aja kota kebupatannya mana aja itu kita surati gitu jadi kita meminta pemerintah daerah bukan cuma dinas pendidikannya ini gimana menyelamatkan anak-anak ini gitu itu kalau pemerintah kan tapi reportnya kalau itu berasal dari keluarga nah ini memang menurut kami penting ya bagaimana pengasuhan selama masa pandemi ini juga menjadi konsen semua gitu jadi pemerintah nah itu kita masukin ya rekomendasi semacam itu adalah selain di Kemendikbud ya agar sekolah juga bisa melakukan parenting yang kedua di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nah batas yang bisa kami lakukan memang itu gitu mbak tapi kami sudah berupaya untuk menyampaikan problem itu dan solusinya rekomendasi kami buatkan baik Ibu Ratno dan Pak Saiful kita harus jeda-sejedak kita masih akan lanjutkan di segmen berikutnya pemirsa tetaplah bersama kami di Lansok ya pemirsa kita sudah ada di segmen akhir dari Lansok kita masih akan melanjutkan dialog kita saya ingin ke Pak Saiful nah ini kita sepakat bahwa angka anak putus sekolah yang meningkat ini adalah sesuatu yang sangat memprihatinkan padahal sebenarnya disini ada beberapa program pemerintah yang harus kita sambut dengan sukacita karena ada penyesuaian-penyesuaian contohnya anak beberapa tingkat sekolah itu tidak harus misalnya skripsi kemudian harus memilih IPA-IPS seperti zaman dulu gitu ya Pak Saiful bahwa ada kemudian yang bisa kita pilih sendiri sesuai dengan jalur minat kita seperti itu sudah banyak pilihan harusnya ini bisa menjadi celah masyarakat untuk bisa tetap semangat meneruskan pendidikan formalnya Pak Saiful bagaimana terakhir dari Anda kepada masyarakat untuk bisa tetap mempertahankan semangat sekolahnya terutama di masa pandemi ini ya kita semuanya tahu dan saya meyakini orang tua murid seluruh Indonesia bahwa pendidikan ini penting investasi terbaik bagi anak-anak kita bukan bukan untuk dikasih uang dan untuk dibelikan sesuatu tapi bagaimana mereka bisa sekolah setinggi-tingginya nah karena itu sinergi fasilitasi pemerintah kemauan kuat terus menerus dari orang tua untuk terus menyekolahkan anaknya menjadi sangat penting dan saya meyakini sesulit apapun orang tua saya meyakini mereka punya cita-cita untuk terus menyekolahkan anaknya ini tinggal lalu meyakinkan semua pihak tidak terkecuali dari anaknya sendiri bahwa masa depan dia tidak karena dia kerja sejak dia menjadi pelajar tapi masa depan terbaik mereka adalah mereka menjadi pelajar hari ini dan suatu saat akan menjadi ilmuwan menjadi seseorang yang hebat jendikiawan yang hebat di masa-masa yang akan datang nah karena itu sekali lagi Mbak Julie pada konteks ini sinergi program itu menjadi sangat penting terutama bagaimana supaya anak-anak kita tidak putus sekolah sesulit apapun keadaan ekonomi kita nah karena itu kita mengajak beban yang selama ini misalnya ketika faktornya urusan ekonomi kita minta itu sepenuhnya ditanggung oleh negara dan memang itu kewajiban konstitusi kita bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa ini adalah tanggung jawab sepenuhnya oleh pemerintah nah karena itu terobosan program yang sifatnya mengafirmasi khusus bagi anak-anak yang itu sekolah karena faktor ekonomi saya kira harus menjadi konsen dan perhatian pemerintah di masa-masa yang akan datang karena kita semuanya tahu efek dari pandemi covid ini adalah potensi untuk sekolah akan semakin banyak dan pemerintah harus sejak dari sekarang mengantisipasi itu ya pendidikan adalah hak anak tinggal kita nih bagaimana kita tetap menjaga semangat nah saya ingin ke Bu Retno Bu Retno pendampingan apa yang harus diberikan oleh pemerintah baik itu pusat kemudian daerah dan juga bahkan orang tua atau pihak sekolah untuk bisa tetap mengawal anak-anak bangsa ini semangat untuk menekuni pendidikan meskipun di masa pandemi ya pertama memang learning loss ya yang terjadi itu pun data-datanya gitu setiap saya wawancara guru orang tua maupun anak itu sebenarnya betul bahwa terjadi learning loss bahkan anak-anak yang pintar pun itu mengalami juga penurunan semangat gitu ya selama kondisi pendidikan di masa pandemi oleh karena itu PTM tentu didukung oleh kami KPAI hanya kami mendorong untuk apa kita bicara kualitas peningkatan kualitas gitu ya mencegah learning loss atau mengatasi tapi kan tetap di atas segalanya keselamatan anak-anak itu wajib ya tentu angka putus sekolah ini apa kami prihatin gitu dengan dengan hal ini namun dan itu juga dipicu sebenarnya oleh kondisi pandemi ya ada mau tidak mau ada gitu ya apa konstribusi ini dan itu tentu peran negara disitu ya karena hak atas pendidikan tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun termasuk di masa pandemi namun hak anak untuk berdasarkan konfensi yang anak nomor satu adalah hak anak untuk hidup yang kedua adalah sehat jadi hidup dalam keadaan sehat dan yang ketiga baru hak atas pendidikan jadi kami mendorong untuk mengevaluasi memang sekarang ini mungkin ini gak lama dan gak bisa juga di seluruh Indonesia disamakan tapi untuk wilayah yang disebutkan Pak Presiden sebagaimana tadi Pak Saiful sudah katakan kami mendukung untuk segera dievaluasi setidaknya ya 50% lah kalau memang tidak mau menghentikan karena 100% ini cukup berbahaya karena tak ada jaga jarak dan menimbulkan kerumunan demikian Mbak baik semoga angka putus sekolah ini tidak terus meningkat itu harapan kita bersama Ibu Retno Pak Saiful terima kasih telah bergabung bersama kami siang hari ini sehat selalu Ibu Retno Pak Saiful sampai jumpa ya terima kasih terima kasih terima kasih Mbak Pak Pemirsa demikian relansal kali ini atas nama seluruh kru yang bertugas saya Jelita Telah Menua pamit undur diri terima kasih sampai jumpa terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!